Perahu yang biasanya digunakan untuk mencari ikan oleh nelayan kini diperlombakan untuk mengadu kecepatan. Seperti balapan pada umumnya, para peserta saling menyalip di lintasan untuk memperebutkan posisi pertama. Kegiatan yang berlangsung dua hari di Dermaga Biru Kecematan Bontua, Kabupaten Mawruf ini disambut antusias seribuan penonton dari berbagai kalangan. Teriakan penonton juga mewarnai lomba saat jagoan mereka mengadu kecepatan di dalam lintasan. Sebanyak 100 peserta dari beberapa kabupaten di Solo Selatan berpartisipasi dalam lomba kali ini. Dua kategori yang dilombakan yakni perahu Joloro dengan mesin 2 pk dan katinti mesin 17 atau 18 pk serta mesin 13 pk. Para peserta juga wajib mengelilingi lintasan sebanyak 3 kali yang berjarak 4 km. Tak hanya mengendalakan kekuatan mesin, mereka juga harus piawai mengendalikan laju perahu. Ini adalah rangkaian kegiatan 17-an yang sudah tahun ke-2 kita laksanakan. Semoga kegiatan ini bisa tetap bertahan dan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi, pemerintah daerah bisa men-support kegiatan ini supaya bisa lebih maksimal lagi dan lebih banyak lagi. Iya, ibu ada berapa peserta, ibu? Pesertanya kemarin pada salah ada lebih dari 100, hari ini hari ke-2 sudah memakai semifinal. Iya, ibu. Mudah-mudahan dengan adanya romba 17-an ini, warga masyarakat yang di Kecamatan Bopo, ada seluruh masyarakatnya di Kabupaten Marun bisa membukuh rasa kesedaraannya. Terima kasih telah menonton!